Hai bismillahirrahmanirrahim selamat bertemu kembali dengan channel Al-Quran dan bahasa Arab yang pada sesi kali ini kita akan meng-iqlub Al-Basmalah Iqlub adalah salah satu bagian terpenting dalam interaksi dengan Al-Quranul Karim sebelum menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran tentu langkah bagusnya kita meng-iqlub terlebih dahulu kita akan mulai bismillahirrahmanirrahim Pertama kali kita akan pecah dulu atau tentukan jenis-jenis kata dalam Al-Basmalah bismillahirrahmanirrahim terdiri dari kata Al-Ba'u Al-Ba'u kita menyebutnya kemudian ismi Allahi lafzul jalalah arrohmani arrohimi jadi totanya ada lima kata satu dua tiga empat lima jadi ada lima kata dalam bahasa Arab lima kalimah ini khumsu kalimat lalu kita iqrab satu persatu Al-Ba'u saya ulang kembali Al-Ba'u harfu jarrin jadi Al-Ba'u ini termasuk haraf jarr haraf jarr adalah huruf yang masuk ke dalam isim dan menjarkan harakat akhirnya jarr itu kondisi iqrab atau jenis-jenis iqrab jenis iqrab ada empat ada raf'a kemudian nasab jarr kemudian ada jazm saya ulang kembali Al-Ba'u harfu jarrin mabni yun alal kasri mabni tetap harakatnya Al-Ba'u itu di atas kasrah lihat ini bi jadi dimanapun bismi billahi bil-yaumi bil-kitabi demikian contoh yang lainnya kita bisa lihat di dalam Al-Quran saya ulang kembali Al-Ba'u harfu jarrin mabni yun alal kasri la mahala lahu minal iqrab jadi la tidak mahala tempat lahu baginya minal iqrab di dalam iqrab jadi dia tidak punya kedudukan dalam iqrab apa yang dimaksud dengan la mahala lahu minal iqrab dia hanya sekedar sisipan saja beda dengan kalimat Allahi misalnya al-Rahmani al-Rahimi nanti ada kedudukannya dia di dalam ayat itu kalau huruf semuanya huruf ya semua huruf itu la mahala lahu minal iqrab la mahala lahu minal iqrab dia tidak punya kedudukan dalam iqrab saya ulang kembali Al-Ba'u harfu jarrin mabni yun alal kasri la mahala lahu minal iqrab kita lanjutkan ismi ismi jadi kita sebutkan seluruh harakatnya kan ismi itu terdiri dari al-Ba'u dan ismi ismi majrurun biharfil jarri al-Ba'u ismi majrurun dijarkan dijarkan oleh huruf jar al-Ba'u jadi salah satu huruf jar ini al-Ba'u wa'alamatu jarri ciri jarnya ciri jarnya kasrotun wohirotun nah ini kan nampak ya kasroh wohirotun nampak terlihat terucap itu wohiroh berarti ada kasroh atau ada tanda yang tidak nampak nanti namanya muqaddarotun kalau yang nampak kasrotun wohirotun li'annahu karena ismi mufrad jadi kasroh yang nampak itu karena dia isim mufrad jadi jenis ismi itu termasuk jenis isim mufrad isim mufrad salah satu kelompok isim yang mu'rob nanti pelajaran berikutnya akan kita bahas titik ya selesai artinya kemudian wahuwa mudofun wahuwa mudofun jadi mudof adalah kata yang ditambahkan dengan kata berikutnya dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata majemuk berarti nanti setelah mudof ada mudofun ilaih karena mudof pasti mudofun ilaih setelahnya ismi ini kebetulan mudof karena ada kata yang ditambahkan setelahnya kalau tidak ada kata yang ditambahkan setelahnya maka tidak ada wahuwa mudof cukup sampai li'annahu isim mufrad lanjut Allahi Allahi ini mudofun ilaih kata yang ditambahkan kepadanya gitu ya kan ismi Allahi begitu ya ini nama Allah majrurun jadi mudofun ilaih majrurun ingat hukum mudofun ilaih selamanya majrur mudofun ilaih selamanya majrur wa'alamatu jarrihi ciri jarnya kasratum wahiratun sama dengan ismi Allahi kasrah wahirah kasrah yang nampak di'annahu karena dia termasuk ismul mufrad baik perhatikan ismi dengan Allahi kalau ditanya marfu' mansub atau majr begitu ya pertanyaannya kan diawali oleh bahkan diawali oleh ismi dan Allahi itu ismun fi'lun atau harfun maka jawabannya ismun Ustaz kata benda nah baru kemudian marfu' mansub majrur karena ismun itu secara i'labnya punya tiga marfu' mansub majrur jadi marfu' itu ciri utamanya dommah mansub ciri utamanya adalah fathah majrur ciri utamanya adalah kasrah nah pertanyaannya ismi dan Allahi majru' marfu' mansub majrur jawabannya majrur Ustaz kemudian penyebabnya apa kalau majrurnya ismi penyebabnya karena huruf jar al-bau makanya majrurun wiharfil jarri al-bau tapi Allahi majrurnya bukan karena huruf jar tapi karena mudofun ilaih berarti ismi sebagai mudof jadi salah satu penyebab jar jadi salah satu penyebab jar itu karena huruf jar kedua karena menjadi mudofun ilaihi sama-sama ciri jarnya kasrahub wahiroh karena ismi mufrod jadi dua-duanya ismi mufrod nah perhatikan disini ternyata setelah Allah itu ada kalimat berikutnya yang di dalam mushab i'labul qura'ani ditulis na'at atau na'atun maka Allah itu ma'atun kenapa ma'atun ma'atun karena pasti menyebutkan setelahnya na'atun jadi na'atun itu adalah sifat ma'atun yang disifati saya ulang kembali kalau Allah itu ma'atun maka kalimat setelahnya pasti na'atun kalau ismi ini adalah mudof Allahi pasti mudof ilaih sekaligus Allah ini sebagai ma'atun begitu ya dia itu mudof ilaih ke ismi Allah itu ma'atun nanti setelah setelahnya setelah kalimat Allahi berarti ada na'atun baik ya kita akan lanjutkan maka Allahi mudof ilaih tadi majrurun wa'alamatu jarrihi kasatun zahiratun li'annahu ismul ma'atun wahuwa ma'atun maka ar-rahmani na'atun na'atun ke Allahi majrurun jadi na'atun itu mengikuti ma'atun dalam hal i'atun misalnya Allahi maka ar-rahmani na'atun majrurun wa'alamatu jarrihi kasratun zahiratun kasratun zahiratun kasratun zahiratun yang nampak li'annahu ismul mufrad karena sama Allahi 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 itu termasuk ismul mufrad maka ciri jarnya sama kasratun zahiratun kalau Allahi man'atun ar-rahimi na'atun juga sama berarti kesimpulannya na'atun atau kata sifat itu tidak terbatas bisa banyak setelah man'atun itu bisa satu, dua, tiga, empat dan seterusnya maka ar-rahimi na'atun majrurun wa'alamatu jarrihi kasratun zahiratun li'annahu ismul mufrad li'annahu ismul mufrad baik kita ikrab dari awal Bismillahirrahmanirrahim al-ba'u al-ba'u harfu jarrin mabni'un ala al-kasri la ma'hala la'u minal i'arabi ismi majrurun biharfi al-jarri al-ba'u wa'alamatu jarrihi kasratun zahiratun li'annahu ismul mufrad wa'huwa mudafun Allahi mudafun ilaihi majrurun wa'alamatu jarrihi kaskratun zahiratun li'annahu ismul mufrad wa'amaru yang mana am pricing Allahi subhanakallahum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh